Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi Dan syukur kalau ada masalah bisa memberi solusi Saya kembali sudah kedatangan tamu, tamu luar biasa Dr. Andris Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Apa kabar Pak Tafsir? Alhamdulillah baik Pak Bapak Terima kasih untuk berpartisipasi yang kedua kalinya Saya pernah mau wawancara Bapak tapi melalui jarak jauh melalui Zoom Nah sekarang bisa hadir di sini mudah-mudahan ya tidak ada hambatan sinyal Suara juga lebih bagus Pak Tafsir Sebentar lagi kan Hari Raya Idul Korban Saya melihat Pak Tafsir menyampaikan informasi baru Karena pada waktu Idul Korban itu Persediaan atau hasil daging yang diperoleh Kadang-kadang itu berlebih Juga ada masyarakat yang unik Ini termasuk masyarakat di sekitar sini Ini kalau korban kan relatif sebenarnya yang harus diberi korban itu Tidak ada di sini Jadi kadang-kadang harus mencari-cari Ini kemana disumbangkan Maka ada ide supaya itu bisa dimanfaatkan dalam waktu yang panjang Kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Tafsir kepada saya itu Ada ide untuk dikalengkan dan sebagainya Nah ini mohon nanti Pak Tafsir bisa jelaskan Baik dari segi hukum agamanya Maupun dari segi praktek pelaksanaannya seperti apa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bambang yang sudah memberi kesempatan kepada saya Untuk menyampaikan beberapa hal yang insya Allah penting bagi masyarakat Untuk kali ini bicara tentang korban Jadi Islam sebagai syariah memang tidak pernah berubah Dari awal turun dengan Quran dan sunnahnya 15 abad yang lalu Sampai kapanpun tidak akan pernah berubah Quran tidak akan pernah berubah Sunnah Nabi juga tidak akan pernah berubah Tetapi pengamalan dan penafsiran Pemahaman itu bisa berubah Sesuai perubahan ruang waktu Pemahaman Islam akan selalu sesuai dengan perubahan ruang waktu Termasuk dalam ibadah korban Syariahnya tidak akan berubah Kita tetap ikut syariah korban Yakni binatang terlak Seperti sapi, kambing, dan sebagainya Tapi sering berubah waktu Ya tadi Di lingkungan Pak Bambang yang elit seperti ini Di lingkungan elit seperti ini Siapa yang masih dalam jalan utip butuh daging dari hewan korban Sementara di tempat lain Sangat membutuhkan Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Kemudian situasi kehidupan kan kita tidak pernah tahu Ada pencana alam dan bagainya Itulah kemudian kami di Muhammadiyah Lewat Lazismo Lembaga Ambil Sakat Muhammadiyah Menghimpun masyarakat, jamaah Bagaimana menyalurkan korban Bisa lebih berdaya guna Efektif Dan lebih bermanfaat Dari sisi cakupan Jangkauan yang lebih luas Dan dalam waktu yang lebih lama Itulah yang kemudian mulai Dua, tiga tahun yang lalu Kami kemudian Berkreasi bagaimana Masyarakat berkurban lewat kami di Lazismo Nilai uang Tapi nanti tetap Kita wujudkan menjadi binatang ternak Dalam hal ini sapi Jadi jamaah kita Galang Uangnya terkumpul Kemudian nanti diwujudkan dalam bentuk sapi Sehingga Syariahnya tetap sebagaimana biasa Oleh perusahaan pengalengan nanti adalah Diwujudkan sapi Dipotong sebagaimana syariah Kurban Kurban Tapi kemudian Daging itu tidak langsung dibagi Tapi dikalengkan Dalam bentuk Apa namanya Kaleng rendang Yang nilai untuk sekarang Nilainya itu 21 juta Jadi seperti ini pak Betul Ini bisa bertahan lama Sampai dua tahun Sehingga Ini bisa menjadi bagian dari Ketahanan pangan Kalau dulu kan ketahanan pangan Lumbung ya Lumbung padi Sekarang kalau hanya padi Beras tanpa lauk Gimana Maka Di samping ketahanan pangan Di bidang makan pokok Juga kita Butuh Ketahanan pangan Di bidang lauk Sebelum dilanjutkan pak Saya omatanya Jadi itu disembelih Pada hari Idul korban juga itu ya Jadi kita tidak Menyimpan dari syariah Jadi prosesnya tetap syariah Sehingga disembelih pada waktunya Tidak boleh di luar Waktu yang ditentukan Kemudian Syarat-syarat Binatang kurbanya juga Memenuhi syarat syariah Sehingga Dia harus gemuk Dia harus Tidak sakit Dia tidak boleh cacat Nah itu Sesuai syariah Sehingga Kemudian dari syarat itu Memenuhi syarat syariah Kemudian waktu penyembelihannya Juga sesuai syariah Setelah disembelih Baru di Kalengkan Kemudian Pembagiannya juga sama Sesuai syariah Sehingga Kalau misalnya Pak Bambang Ngirim Satu nilai sapi Tetap Pak Bambang Nanti punya hak Untuk menerima Maksimal Sepertiga dari Daging yang Dikurbankan Sehingga Sehingga nanti Bapak akan dikirimi Kalau memang Berkenan Kalau tidak Kasih saja Untuk yang lain Itu Lain Tapi kalau Bawa kami Besen untuk Sepertiganya Nanti akan dikirim Karena satu sapi Itu menghasilkan 420 kaleng 420 kaleng Untuk mengirimkan Itu Jadi ini kan memang Tempat pengalengan Tapi kita Agak sedih Karena di Jawa Tengah Belum ada Jadi yang Siap menangan ini Di Probolinggo Jawa Timur Kita sudah keliling Di Jawa Tengah Itu belum ada Kalau tahu ada Itu Sarden Sementara yang Rendang Yang dari sapi Itu belum ada Ya mudah-mudahan Ini peluang Peluang Bisnis bagi Pak Bambang Jadi Misalnya Dikumpulkan oleh Lajismu Di Jawa Tengah Kemudian dikirim Ke Tempat pengalengan Di Jawa Tengah Kemudian Membagikannya Kapan Pak? Membagikannya Jadi Begitu pengalengan Selesai Misalnya Yang kurban Pesen Kami pesen Maksimal Sepertiga Ya dikirim Sepertiga Kepada Yang kurban Selebihnya Kita stop Kita stop Tadi Kalau-kalau Ada bencana alam Kemudian Pasti Sebagian langsung Kita bagi Kepada masyarakat Yang membutuhkan Masyarakat Di Apa namanya Daerah tertinggal Daerah 3T Dan sebagainya Kita shock Karena Sekali lagi Untuk Sewaktu ada Bencana alam Itu kan Proses penyembelian Sampai pengalengan Itu kan Membutuhkan waktu Betul Berapa lama Kira-kira Kalau Penyembelian Dan sebagainya Kan Itu cepat Sehingga Untuk sampai Pengalengan Paling hanya Butuh Kira-kira Tidak sampai Satu minggu Sudah selesai Untuk pengalengan Itu Sehingga Nanti langsung Dikirim ke Yang bersangkutan Di samping Kami stok Untuk Suatu-suatu Cadangan Ketahanan Pangan Jadi Artinya Itu Baru bisa Dibagi Setelah Lebih Satu Minggu Sasarannya Sama Sasarannya Satu Untuk Yang benar Menerima Dalam Ini Kaum Dlafak Orang Miskin Jadi Terutama Di tempat Yang jauh Kita Sampai Papua Ya Pokoknya Daerah 3T Itu Menjadi Saran Penting Karena Apalah Artinya Kalau Di Komplek Perumahan Gerapat Jadi Dara-dara Pinggiran Yang Masih Menerlukan Yang Kedua Untuk Stok Pangan Sewaktu-waktu Ada Bencana Alam Karena Bencana Alam Itu Butuh Gerak Cepat Kita Punya Prinsip Di Muhammad Yaitu Sekarang Bencana Sekarang Juga Berangkat Maka Harus Punya Ready Stok Salah Satunya Adalah Daging Kurban Ini Kita Siapkan Sewaktu-waktu Jadi Ini Sudah Dipraktekan Berapa Lama Dua Tahun Dan Ini Kan Bisa Bertahan Sampai Dua Tahun Sampai Bisa Berapa Ton Jadi Sekali Lagi Untuk Sapi Satu Itu Untuk Tahun Ini Nilainya Rp21 Juta Sehingga Nanti Kita Kumur Kan Semua Kurban Yang Masuk Ada Yang Senilai Kambing Ada Yang Tapi Nanti Kita Gabing Jadi Satu Semuanya Jadi Sapi Jadi Dapat Kita Berapa Rupiah Dibagi Rp21 Juta Itulah Sapi Yang Kita Peroleh Kita Bisa Sampai Apa Namanya Seratusan Sapi Untuk Pertama Kali Sehingga Kita Stok Untuk Bencana Alam Mudah-mudahan Tahun Ini Akan Meningkat Jadi Ini Tahun Ketiga Tahun Ketiga Terima Asih Ini Bagian Dari Sosialisasi Sehingga Masyarakat Bisa Lebih Luas Untuk Mengenal Kami Sehingga Akan Lebih Banyak Yang Ikut Berpartisipasi Kurban Lewat Kami Yang Kami Kalengkan Sehingga Bisa Lebih Efektif Lebih Tepat Guna Lebih Menjangkau Geografis Lebih Luas Dan Bertahan Lama Mereka Mereka Bisa Bergabung Ke Lasismu Tingkat Jawa Tengah Atau Juga Bisa Ke Kabupaten Kabupaten Kota Nanti Semuanya Di Pool Di Jawa Tengah Kirim Ke Pusat Penyembelian Dan Pengalingan Tapi Daptar Bisa Melalui Daerah Bisa Itu kan Sudah ada Nomor Rekening Dan Kita Sudah Punya Jaringan Lasismu Saya Indonesia Tapi Untuk Jawa Tengah Kita Koordinir Di Lasismu Jawa Tengah Nanti Kami Beritunya Baik Bapak Jadi Apa Itu Tidak Mengurangi Peran Yang Korban Yang Konvensional Tidak 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 Kan Biasanya Begini Kami Tentu Yang Menjadi Sasaran Pertama Memang Awalnya Itu Internal Muhammad Tia Jadi Ada rumah Sakit Muhammad Tia Ada Sekolah Muhammad Tia Itu kan Mereka Bisa Sampai Sekian Sapi Kita Minta Jangan Semua Dipotong Sendirilah Tolong Yang Sekian Sapi Kirim Kami Untuk Stok Ada Bentar Alam Sehingga Kami Tidak Mau Minta Semuanya Dikirim Kami Tetap Ada Yang Langsung Dinikmati Wari Itu Juga Untuk Konsumsi Masyarakat Sekitar Maupun Bagi Yang Kurban Langsung Tapi Ada Yang Sebagian Kita Minta Untuk Disisihkan Untuk Tahanan Pangan Itu Berarti Yang Disisihkan Itu Dalam Bentuk Uang Ya Kan Kita Punya Kampus Rumah Sakit Biasanya Mereka Diuangkan Dulu Sudah Dapat Berapa Baru Beli Sabi Biasanya Minta Jangan Dibilikan Untuk Disitu Semua Sebagian Disisihkan Untuk Kalas Ismu Supaya Bisa Kami Stok Dalam Tukal Ini Mungkin Kalau Nanti Ada Masyarakat Yang Mengetahui Kurban Dengan Model Yang Seperti Ini Kemudian Juga Berpikir Waduh Lebih Baik Mungkin Sebagian Ikuti Ini Kantor Kami Di Jalan Singosari 33 Bisa Langsung Kantor Kami Di Lazismu Jawa Tengah Kemudian Untuk Meyakinkan Mereka Apakah Itu Betul Nanti Disana Itu Sapinya Memenuhi Sarat Kemudian Penyembelian Memenuhi Sarat Gimana Pak Jadi Dari Tim Lazismu Itu Ada Yang Datang Langsung Ke Sana Untuk Ngecek Pra Pra Hariha Sampai Setelah Hariha Sehingga Untuk Ngecek Apakah Benar-benar Sesuai Sariah Kualifikasi Kualifikasi Yang harus Terpenuhi Termasuk Sekarang Ini Musim Covid-19 Semuanya Protokol Yang harus Dijalani Kita Taati Itu Biasanya Kalau Kurban Waktu Penyembelian Itu Dibacakan Niatnya Bahwa Ini Kurban Dari Siapa Nanti Kita Sudah Ada Dasarnya Maka Para Kurban Para Pemberi Kurban Sudah Memberi Data Nama-namanya Nanti Kita Dasarkan Di Sana Sehingga Disebutkan Milih A B Jadi Sekali lagi Kita Tidak Mengurangi Nilai Syariah Yang Ada Hanya Modelnya Kita Tadi Kita Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Kalau Ada Misalnya Masyarakat Yang Ikut Berkorban Itu Ikut Mengaksikan Penyembelian Di sana Bisa Boleh Nanti Kan Kami Kami Dari Lajismu Itu Ada Yang Ordinir Untuk Jika Ada Yang Berkenan Ingin Menyaksikan Di Tempat Penyembelian Kita Siapkan Ini Gerakan Ini Se-Indonesia Pak Ya Untuk Lajismu Ya Karena Kita Terstruktur Seluruh Indonesia Dengan Pusatnya Di Jakarta Lajismu Kalau Di Luar negeri Sudah ada Seperti ini Kita Memang Sementara Karena Baru Tiga Tahun Ini Masih Sebatas Di Dalam Negeri Tapi Kalau Kegiatan Lain Kita Sudah Sampai Ke Maksud Saya Bukan Itu Tetapi Khusus Khusus Kurban Ini Kita Masih Untuk Tiga Tahun Ini Masih Di Dalam Negeri Apa Di Umat Muslim Di Luar Negeri Apakah Sudah Melakukan Hal Yang Sama Seperti Ini Atau Ini Kerasi Dari Yang Bagi Kami Berkreasi Awal Mulanya Gimana Pak Itu Pikirannya Ini Ada Daerah Misalnya Perumahan Isinya Orang Kaya Ini Mau Dikemanakan Itu Yang Kedua Kita Kan Di Muhammadiyah Ada MDMC Muhammadiyah Disaster Management Center Yang Mengenai Bencana Alam Dalam Prakteknya Bencana Gak Pernah Berhenti Selalu Ada Selama Ini Kita Kan Sering Hanya Sporadis Sekarang Bencana Sekarang Baru Nyari Apa Namanya Logistik Kita Tidak Ingin Seperti Itu Kita Selalu Ready Stock Bahwa Begitu Ada Bencana Kita Sudah Punya Stock Sehingga Langsung Bisa Berangkat Dari Situ Kita Berpikir Bagaimana Daging Kurban Ini Juga Bisa Menjadi Bagian Dari Stock Sewaktu Ada Bencana Alam Karena Kalau Beras Sekarang Nggak Bisa Manusia Tambah Ingin Lebih Berkembang Dalam Hal Pendampingan Nasi Ini Laut Tapi Kalau Dari Segi Hukum Agamanya Boleh Enggak Itu Daging Kurban Dibagikan Sampai Waktu Lama Sampai Satu Tahun Sampai Itu Boleh Enggak Kalau Pembagian Kan Enggak Masalah Yang Jadi Masalah Kan Pemotongannya Waktu Pemotongan Itu Jadi Kalau Kapan Dibagikan Tidak Masalah Yang Mending Jangan Sampai Motong Di Luar Waktu Yang Ditentukan Kalau Pembagian Jadi Kalau Daging Yang Dikalingkan Seperti Ini Kira-kira Bertahan Sampai Sampai Dua Tahun Sehingga Sekarang Tahun 20 Berarti Sampai Bisa Sampai 2022 Jadi Artinya Setahun Belum Habis Sudah Ada Stok Lagi Karena Kita Tahu Bencana Alam Tidak Pernah Kosong Selalu Ada Kalau Menurut Pengalaman Antara Yang Dibagikan Secara Langsung Dan Yang Di Internal Tentu Masih Lebih Banyak Yang Dipotong Langsung Di Tempat Masing-masing Dibanding Yang Dikirimkan Lewat Pengalengan Tapi Insyaallah Lama-lama Ini namanya Juga Pembelajaran Lama-lama Masyarakat Semakin Paham Mudah-mudahan Kedepan Akan Lebih Banyak Yang Berpartisipasi Di Bidang Kurban Lewat Pengalengan Tapi Sementara Masih Lebih Banyak Dipotong Di Tempatnya Sendiri Jadi Kalau Kesejahteraan Masyarakat Makin Baik Mungkin Yang Perlu Dibantu Bisa Berkurang Jadi Simpanan Ini Bisa Dipakai Lebih Jauh Dan Bencana Alam Pak Tapsir Monggo Kalau Pendidikan Mau Menyampaikan Himboan Atau Ajaan Kami Persilahkan Boleh Pegang Boleh Pada Masyarakat Semuanya Bahwa Marilah Kita Berkurban Yang Mengikuti Perkembangan Zaman Mengikuti Teknologi Bahwa Berkurban Tidak Semata-mata Untuk Dinikmati Pada Hari Tapi Kita Butuh Ketahanan Pangan Yang Lebih Lama Dan Lebih Menjangkau Masyarakat Yang Lebih Luas Itulah Maka Tami Di Muhammadiyah Lewat Lazismu Menggalang Hewan Kurban Yang Dalam Bentuk Uang Untuk Sapi Senilai 21 Juta Rupiah Kami Kalengkan Untuk Satu Sapi Bisa Menghasilkan 420 Kaleng Dari Kaleng Itu Nanti Jika Yang Kurban Mengendaki Bisa Kami Kembalikan Maksimal Sepertiga Dari Jumlah Kaleng Yang Ada Dan Mudah Mudahan Masyarakat Bisa Berpartisipasi Lebih Banyak Karena Sekali lagi Dengan Kaleng Ini Akan Menjangkau Daerah Yang Lebih Luas Kemudian Waktu Yang Lebih Lama Sehingga Lebih Bermanfaat Dibanding Dengan Kurban Yang Langsung Bisa Dinimati Ketahuilah Bahwa Bencana Alam Itu Sewaktu Waktu Terjadi Dan Kita Butuh Ketahanan Panggang Maka Kurban Lewat Kaleng Salah Satunya Bagian Dari Redstock Ketika Kita Mengalami Bencana Alam Maka Marilah Berkurban Lewat Kami Di Lazismu Untuk Kami Kaleng Dalam Bentuk Rendang Yang Kemudian Kita Sebut Rendang Muhammad Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Mungkin Tambah Sedikit Apakah Itu Cuma Rendang Tidak Bisa Jadi Dendeng Atau Jadi Apa Sementara Memang Teknologinya Berbisa Rendang Berbisa Rendang Ini Tantangan Bagi Para Ahli Kuliner Bisa Bentuk Lain Yang Syari Bisa Bertahan Lama Satu Lagi Pertanyaan Saya Itu Biaya Untuk Pengalengan Dan Sebagainya Itu Diambil Dari mana Punya 21 Juta Itu Sudah Beres Semuanya Jadi Termasuk Sudah Disitu Angkanya Punya 21 Juta Sudah Beres All in Jadi Mereka Yang Beli Sapi Juga Mereka Sehingga Tidak Ada Tambahan Lagi Baik Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Andes Tafsir MAG Sama Sama Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Terima kasih Pak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masks